Kita ke informasi selanjutnya, di mana pelaku perusahaan aset warga yang juga sering mengancam masyarakat dan sopir angkot di kawasan Kelurahan 36 Ilir, Kecamatan Gandus, berhasil dibekuk tim Jatan Raspolda, Sumatera Selatan. Sejumlah barang bukti berupa senjata tajam juga berhasil dikumpulkan. Penangkapan Eko Inilah Eko Saputra alias Santi, warga Kelurahan 36 Ilir, Kecamatan Gandus, Palembang, yang menjadi target polisi karena meresahkan masyarakat. Ia tidak berkutik saat ditangkap di rumahnya oleh petugas Subdit 3 Jatan Ras, Ditreskrim Um, Polda Sulsel. Eko alias Santi kerap mengancam dan memeras warga dan juga sopir angkot yang melintas. Ia mengaku bahwa uang yang didapatkannya dari hasil memeras masyarakat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan membiayai keperluan istrinya yang tengah hamil tujuh bulan. Pelaku dijerat dengan pasal 335 KUHP Junto pasal 406 KUHP dengan ancaman maksimal 2 tahun 8 bulan penjara. Januar Ikhra melaporkan dari Palembang, Sumatera Selatan. Alhamdulillah akhirnya orang yang meresahkan warga dan sopir angkot di kawasan tersebut ini berhasil ditangkap ya Ustaz ya. Nah ini yang dilakukan oleh tersangka adalah tindakan yang meresahkan, menakut-nakuti sekaligus memeras orang lain. Lalu seperti apa pandangan Islam tentang perilaku seperti ini? Ya tadi ya hampir ini ya ada konektivitinya dengan yang tadi, yang mencuri dan memaksa tadi. Tapi ini juga salah satunya saya langsung kepada di dalam ayat Al-Quran ini mengerikan dengan hukuman ini sebetulnya. disebutkan sebetulnya Yukot Talu itu berarti semuanya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan berbuat kerusakan di luar bumi. Ini kan sebetulnya kerusakan di luar bumi ya. Ya saya nafil fasadan ayukot Talu. Jadi di apa hukumnya adalah mereka dibunuh gitu. Au diselabu atau disalib gitu. Au tukota'a aidihim ya. Atau misalnya dia dipotong tangannya dan kemudian uarjuluhum juga kakinya. Atau misalnya disini disebutkan Yun Pao Minel Aap. Jadi di apa namanya dibuang dari negerinya gitu. Dari tempat kelihatan dari daerah. Jadi ini sebetulnya satu ancaman, satu stressing, satu motivasi hauf gitu ya. Ketakutan yang diberikan kepada orang-orang yang mencoba-coba untuk melakukan hal-hal yang keji tersebut gitu. Jadi jangan sampai orang tersebut melakukan hal yang keji. Karena Allah sangat murka sampai Allah menegaskan ini hukumannya gitu ya. Untuk orang-orang yang seperti ini itu akan dibunuh. Atau misalnya dipotong kakinya atau dipotong tangannya. Atau kemudian dibuang dari negerinya. Ini satu stressing yang sangat keras gitu untuk orang-orang yang akan melakukan seperti tadi. Baik.